Dari Jakarta kita beralih ke Denpasar, Bali. Hingga saat ini KPU Kota Denpasar juga mencatat ada sebanyak 1.542 pemilih pindah ke Kota Denpasar, Bali. Perpindahan tersebut dilakukan karena sejumlah alasan tidak bisa memilih di daerah asal nama pemilih terdaftar. Untuk itu, warga memadati KPU Kota Denpasar di hari terakhir pengajuan permohonan perpindahan memilih. Ketua KPU Kota Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggreni mengatakan, hingga saat ini permohonan perpindahan pemilih yang difasilitasi KPU tercatat sebanyak 1.542 pemilih pindah ke Kota Denpasar. Sementara untuk pemilih yang keluar Denpasar tercatat 1.726 pemilih. Diketahui Senin 15 Januari 2024 merupakan hari terakhir pengajuan permohonan perpindahan pemilih. Bahkan KPU Kota Denpasar memfasilitasi perpindahan pemilih hingga pukul 23.00 Wita. Beberapa alasan pemilih mengajukan perpindahan diantaranya karena bekerja atau beraktivitas di Denpasar dan tidak sempat untuk pulang ke daerah tempat terdaftar sebagai pemilih saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang. Sampai saat ini, pagi ini yang sudah mengurus pindah memilih melalui sistem informasi data pemilih atau SIDALE, pemilih yang masuk ke Kota Denpasar sejumlah 1.542 pemilih dan yang mengurus pindah memilih keluar Kota Denpasar sejumlah 1.726 pemilih. Untuk pindah memilih, ada konsekuensi yang diterima oleh pemilih yang mengurus pindah memilih. Apabila dia pindah memilih tetapi masih dalam 1 dapil, akan mendapatkan lengkap 5 surat suara. Namun apabila pindah keluar dapil tetapi masih dalam Kota Denpasar, akan mendapatkan 4 surat suara dan kehilangan 1 surat suara untuk DPRD Kota. Sementara untuk pindah memilih keluar Kota Denpasar tetapi masih dalam wilayah Provinsi Bali, akan mendapatkan 3 surat suara untuk surat suara Pilpres, DPR RI, dan DPD. Dan untuk pindah keluar Provinsi Bali, akan mendapatkan 1 surat suara untuk Pilpres. Dengan mengajukan perpindahan pemilih, maka ada konsekuensi yang harus diterima para pemilih, yakni berkurangnya hak suara di masing-masing tingkatan dapil atau wilayah yang dipilih sebagai tempat memilih yang baru. Dari Denpasar, Bali, Jurnalis Nusantara TV Putuiguna melaporkan. Jurnalis Nusantara TV Putuiguna.